Intro Terima kasih pak Halo pemirsa apa kabar Jumpa lagi nih bersama saya Rita Damayanti di program Masak Masak Bersama Swiss Berlin Modern Cikande Hmm enaknya ngapain ya Kalau misalnya minggu ini Sambil masak-masak nanti kita akan Ngobrol jauh soal angkringan Yang dimana ini adalah salah satu Event yang biasa diadakan Swiss Berlin Di malam minggu Penasaran pak pemirsa? Tonton terus di Masak Masak Bersama saya Rita Damayanti Ya pak pemirsa sekarang kita samperin yuk Sef Mukit yang sudah ready kayaknya Sama masakannya seperti apa ya Yuk kita lihat Halo Sef Apa kabar Kita mau bikin masakan apa nih Sef? Ini mau bikin Coto Makassar Coto Makassar Wow berarti aslinya dari Makassar sana ya Sulawesi ya Iya betul Aslinya dari sana Sef? Saya dari Jawa Oh dari Jawa Oh ngomongnya jadi berubah nih pak mirsa Dari Jawa tapi jago bikin Coto Makassar ya Ini udah berapa lama nih Sef? Apanya nih? Jadi Sef nya nih Saya sudah 6 tahun Udah 6 tahun? 6 tahun Kalau di Swiss Berlin sendiri udah berapa lama Sef? Saya di Swiss Berlin sudah 1 tahun Sudah 1 tahun ya? Sudah kemana-mana ya Sef ya? Iya betul Oke Nah untuk pemirsa Kita akan bikin Coto Makassar untuk main kors kita Nah untuk bahan-bahannya apa ini Sef? Bahan-bahannya ini ada lija Lida sapi Lida sapi Ada hati sapi Hati sapi oke Ada daging Terus bumbunya itu ada Bumbunya apa jenisnya? Dari sini dulu nih Dari ini ada jahe Ada lengkuas Ada daun salam Bawang merah Bawang putih Ada gula merah Ada cabai Ada kemiri Ada serai Ada kacang tanah Ada lada Ada jinten Ada ketumbar Banyak sekali Banyak sekali Rempah-rempahnya kaya banget ya Karena ini memang Makanan khas Indonesia Oke Untuk langkah pertamanya Kita bikin apa dulu nih Sef? Jadi bahannya semua ini Kita tumis dulu Habis itu kita langsung di blender Oh oke Bahan-bahan yang tadi disebutkan Di blender Iya betul Baru kita tumis Iya Kita sudah jadi Sudah jadi Oke Ini dia pemirsa bahannya Tadi yang disebutkan oleh Sef Ngukit Ini di blender Kemudian di tumis Tumis Sekarang Ya ditumis Kita tumis Jadi soto makasari itu Ada sambalnya Oh gitu Sambal tauco Oh ini khasnya Soto makasarnya pakai sambal tauco Iya betul Sambal tauco ini kita bikin sendiri Atau memang Bagi yang sudah jadi Kita bikin sendiri Oh bikin sendiri Kita pakai mulek sendiri Oke Oke Kita tumis dulu Ini bahan-bahannya tadi Kita tumis Semuanya jadi satu Terus kita bikin sambalnya Ini mendidih sekitar 20 menit Kita bikin sambalnya Sambal ini 20 menit kita sambil Kita sambil Semua Ini fungsinya biar tahun lama ya Sef ya Iya betul Sambalnya Ini bahan-bahannya ada di Mudah kok Mudah didapatkan ya Karena memang ini Rempah-rempahnya khas Nusantara juga ya Sef ya Sef ini kan setiap daerah kan Kalau misalnya kita tahu Ini pasti punya makanan Atau misalnya Soto khas makanan Daerah masing-masing ya Salah satunya Makassar ini Ada Soto Makassar Membedakan Soto Makassar Dengan Soto-Soto lainnya Dari daerah Indonesia Apa sih Sef? Kalau Soto Makassar itu Disini dia pakai kan Lidah 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 sapi Daging Jadi identik dengan daging Oke Dan terus Yang lebih ininya Autentiknya kita pakai ini Jadi pengentalnya itu Bukan santan Tapi ada Ada kacang Kacang yang disangrai Terus kita blender Oke gitu Dan cara yang Ciri khas itu ada Tauco Tauco nya itu yang membedakan Ya betul Oke Jadi seperti itu pemirsa Kalau misalnya Soto Makassar sendiri tadi Bukan menggunakan santan Tapi menggunakan kacang tanah ya Sef ya Oke kita kasih air ya Sef Berapa banyak nih Sef untuk airnya? Paling 300 ml 300 ml ya Kita nunggu ini Jadi sampai layu ini Sampai layu baru bisa nanti diulek ya Sef ya? Iya betul Wow Tapi bumbunya lumayan banyak ya Sef? Untuk Cot Makassar sendiri Emang kalau masakan Nusantara itu Emang kaya rempah Iya betul Air rempah Dan rasanya juga Punya ciri khas sendiri pemirsa Betul Betul Biarkan mendidih dulu Oke Karena dagingnya kita sudah Udah empuk ya Direbus dulu ya Oke pemirsa tadi yang sudah di Di sangrai Sangrai Betul Di sangrai sebentar Baru diulek Ini gak pakai tomat ya Sef? Enggak pakai Kita nanti juga pakai ini Mbak Pelengkapnya ada Apa tuh Sef? Ini lontong Oke Pakai lontong ya? Iya Ini salah satu ciri khas juga mungkin ya? Iya betul Ini tauco nya kita ulek juga Sef? Iya ulek sama Sama gula merah ya? Sama gula merah ya kita masukkan Gula merah Bisa ngulek juga Mbak ya? Bisa dong Sef Iya Ini sambalnya pakai tauco Itu rasanya pasti beda nih ya? Iya Asam asam gimana gitu ya Sef? Iya betul Kasih kemedap Kalo soto makasari ini gak pakai mie ya Sef ya? Gak pakai Gak pakai ya? Gak pakai Jadi hanya kuah, daging, sama kontong tadi ya? Iya betul Oke Oke Sudah siap Kuahnya juga sudah Masukkan ini ya Sudah kita masukkan dagingnya Semuanya Tapi kalo ada yang gak suka lidah bisa pakai Daging aja, hati aja Karena gak semua orang misalnya gak suka jeruan Pakai daging aja juga boleh Sef Iya Kita tunggu sampai matang Sampai matang Kita potong ininya Tontongnya dulu Tontongnya Kita ambil sambelnya Sambel tauco Sambel tauco Kayak gimana rasanya ya? Wah sudah Mulai matang nih Sef Iya Kita angkat Kita sajikan Kita sajikan Boanya lebih pekat juga ya Sef ya Iya Tep Itu kacangnya dimasukinnya kapan ya? Sudah di ini tadi Oh ikut digilir Sudah ikut digilir Oh oke Oke sekarang kita tinggal kita Oke sudah jadi ya Sef Masak ini kita yang pertama nih Waduh Wangi banget nih Sef Kayaknya gak perlu jauh-jauh ke Makassar ya Sef ya Cukup ke Swiss Berlin aja Dan pemirsa ini dia menu kita yang pertama Ada main course kita Ada contoh Makassar ala Sef Muhit Atau dari Swiss Berlin Modern Cikande Hotel Lisetnya nih untuk cuci mulutnya kita ada colenak Bandung Iya Ini gak usah jauh-jauh Bandung Disini juga sudah ada Sudah ada ya gerasnya ya Di Swiss Berlin Modern Cikande kita ada Beraneka makanan Nusantara kita sajikan Cobain dulu deh Ya silahkan mbak Ya pemirsa terima kasih ada masih menyaksikan masak-masak bersama Swiss Berlin Modern Cikande Hotel Dan kali ini kita masih di halaman Swiss Berlin nya bersama dengan Sef Muhit Tadi kita sudah bikin menu masakan dari Makassar ya Sef ya Kali ini kita akan bikin desert desertnya apa nih Sef Ada colenak Colenak Bandung Colenak Bandung Dicocok enak gitu ya Kalau gak salah ini bahan dasarnya poliam ya Iya betul Betul Garisnya sama ini daun pandan Oke ini gampang banget simpel banget ya Simpel banget Nah Sef ini kalau untuk tapenya sendiri kita bikin tape apa nih Sef Maksudnya tape singkong atau Tape singkong Tape singkong ya Oke Langsung aja kita bikin Sef Ya Pemirsa kamu udah gak sabar nih Kita panasin teplonnya dulu Kalau biasanya kan dibakar Ini kita pakai teplon aja Margarin Kita panasnya margarin Tunggu panas Dan kita bikin sausnya cocolan Untuk cocolannya ya Iya betul Ada santan Kita pakai santan kental ya Sef Iya santan kental Masukin daun pandan Kasih sedikit air Kita aduk aja Simpel ini mbak Simpel banget pemeriksa Ini walaupun makanan simpel Khas Bandung Tapi ini Menu yang paling banyak dicari Termasuk saya kalau misalnya jalan-jalan ke Bandung Ini kayaknya gak lengkap Kalau lo belum nyobain colenang Lu bisa ini Yang gue tanggang link Iya Ini cuma di ini aja Di apa Di bentuk sama tangan aja Oke Ini 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 Tunggu sampai meluap Iya mendidih Nah ke pemirsa Kita tunggu sampai Sausnya mendidih Baru Dimasukin kelapanya terakhir atau gimana Sef Dimasukin juga ke dalam Dimasukin juga ya Tapi ini buat Diambil dulu Buat Sausnya Oke Kita masukin Kelapa parut Kelapa parutnya ya Iya Untuk kelapanya pakai yang apa nih Sef Kelapa yang muda Oh yang muda ya Yang muda Oke Pak Mirsa Sudah matang untuk tapenya Sudah berwarna kuning kecoklatan ya Sef Iya betul Kita pakai dua aja mbak Kita bikin garisnya Sampai 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 kita siram dulu kita ninggal nunggu kelapa parutnya yang dikasih gula dan disantan oke pemirsa sekarang kita tinggal kasih untuk cocolannya sudah 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 jadi? sudah wanginya pemirsa harum banget dan pemirsa ini dia menu kita yang kedua sudah jadi ada colenak ala sefuhit atau dari swiss berlin model yang sikande hotel ya pemirsa terima kasih yang masih menyaksikan masak-masak bersama swiss berlin model cikande hotel dan tadi kita sudah bersama sep mukit membuat dua menu masakan ada contoh makasar dan juga ada dessert kita ada colenak bandung dan semuanya ini ala dari swiss kitchennya hotel model cikande dan saya sudah ditemani oleh wanita manis di samping saya ini ada dari PR nya swiss berlin ini ada mbak gracia noviana di samping saya halo mbak gracia halo mbak gracia apa kabar ketemu lagi ya ya ketemu lagi ini ada apa nih di belakang saya ini rame banget ini malam ini kita ada kegiatan mbak namanya angkringan yang kita lakukan setiap malam minggu dan itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam nih mbak untuk kegiatan kita yang ini ini seperti yang ada di belakang ini oke jadi setiap malam minggu ini swiss belly mengadakan angkringan khusus buat semua masyarakat cikande betul sekali mbak ada apa aja nih menu-menu yang dijual harga makanannya kita mulai dari 5 ribuan mbak 5 ribuan itu mulai dari jagung bakar terus kita ada mie ayam terus ada basho terus banyak pilihan aneka makanan dan aneka minuman dengan harga mulai dari 5 ribu saja oh my god 5 ribu rupiah aja pemirsa jadi kalau misalnya masyarakat cikande ataupun juga dari luar cikande juga kalau misalnya ingin main ya ingin main ke cikande sini bisa setiap malam minggu ya mulai dari jam berapa itu sampai jam berapa mulai dari kita sih biasanya mulai dari jam 6 tapi acaranya untuk live musik sendiri itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam jadi beraneka makanan ada barbecue dan semuanya itu ada di swiss belly modern cikande wow amazing asik banget jadi sembari dengerin live musik gitu kan kau cantik bareng keluarga boleh bareng pacar boleh bareng siapapun boleh sama siapapun boleh sama siapapun boleh semuanya bisa datang ke sini aman saja boleh luar biasa loh dan sekarang waktunya aku cicip-cicip harus dicicip ini makanannya kita aku cicip-cicip ini tadi aku bikin cotomakassar aku kasih sambal ini katanya sambalnya pakai tauco ini salah satu menu andalan kita juga nih mbak Rita salah satu cotomakassarnya banyak juga pengunjung yang tamu-tamu kita request untuk order cotomakassar ini dan ini salah satu menu yang ada di alakar juga ya iya betul oke aku cicip ini pakainya lontong pemirsa makannya silahkan mbak dicicip oke aku cicip dulu gimana rasanya mbak pastinya selalu endes di masakan kita kuahnya ngerasa banget ini cocok banget rekam edit banget bener-bener enak ya berasa banget berasa banget bumbunya rempah-rempahnya enak banget dan it's good nih cicip lagi yang ini dan lengkap kalau gak pakai risetnya nih untuk cuci mulitnya kita ada colenak Bandung ini gak usah jauh-jauh Bandung disini juga sudah ada sudah ada ya gerasnya ya disusbelin waldaran cikandai kita ada beraneka makanan nusantara kita sajikan hmm cobain dulu deh silahkan mbak enak banget enak banget pemirsa ini mirip banget sama rasa colenak yang aku sering makan di Bandung jadi gak rugi ya mbak ya gak rugi makannya manisnya pas rasa bu apa kuah dari santannya enak banget berasa banget ya mbak jadi pemirsa gak akan rugi kan kalau misalnya makan di kita gak rugi banget semuanya enak banget dan pemirsa kalau misalnya penasaran cobain langsung aja di Swiss Kitchen nya betul di lantai 1 Swiss Bellen merencikan di hotel dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami 30 menit ini dan terima kasih juga gracia sama-sama mbak Rita sama-sama jangan lupa pemirsa kalau misalnya pengen datang Kongkow setiap malam minggu dari jam 7 sampai jam 10 malam terima kasih menyaksikan masak-masak dan saya undur diri sampai jumpa di acara selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak-masak yuk sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax